Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel RC Vios Limon dengan otomotif yang mempersatukan kita, saya dengan Richard Jadi teman-teman, ini pesanan Om Egy dari Riau Kita akan segera kirim sore hari ini Dan sebelum kita kirim, akan kita spill dulu luar dan dalamnya Seperti apa modifnya dari pesanan Om Egy ini Ini paket modif kemarin tuh habis Nego-nego itu habis 125 juta rupiah Jadi teman-teman kalau yang mau Langsung aja hubungi RC Vios Limon Nomor telfonnya saya taruh di bagian depan layar Dan juga di deskripsinya Jadi tanya-tanya dulu, modifannya seperti apa Mau seperti gimana, langsung kita garapin Caranya gimana? Kirimin KTP Dan booking unit 5 juta Langsung kita garap kendaraannya Proses pengerjaannya hanya 2 sampai dengan 3 minggu Tergantung banyaknya proses yang sedang kita kerjakan Di belakangnya ada markas RC Vios Limon Alamat di jalan kembali 2 nomor 26 Jakarta Barat Eh perbatasan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan Keren banget Ini kita hazardnya, kita nyalain dulu Nah teman-teman semua Jadi untuk bagian headlamp utamanya disini Ini sudah custom-an projector 2,5 in B-LED Dan ada ambient light-nya di bagian Keluar lampunya Cincinnya warna putih Dan di area sini juga kita kasih konsepin ini warna putih juga Meruncing sampai dengan ke bagian atas Dan ini sudah kita fungsikan juga sebagai Rem Eh, sand, sorry, sand Dan untuk bagian grill ya disini kita kasih warna hitam glossy Dan tangkelnya juga kita kasih hitam glossy Tentunya di bagian body kitnya sudah kita sematkan juga Yaris Aikers lagi Karena Yaris Aikers itu banyak banget yang suka ya Konsepnya warna kombinasinya hitam dan merah Karena mobilnya warna hitam Kombinasi cocoknya pasti warna Eh, mobilnya merah Cocoknya warnanya warna hitam Dan foglame Pro G-nya juga sudah kita sematkan DRL belakang DRL depannya juga kiri-kanannya sudah kita sematkan juga Ditambah ini Dudukan platnya juga sudah kita pasangin juga Tapi kalau untuk ke bagian grill depan sini Ini sudah kita kasih warnanya hitam glossy juga Awalnya kita Ini originalnya hitamnya hitam doff Ya, ini kita cocokin dengan warna body kitnya Yang warnanya sama-sama glossy Biar serasi ya Nah, teman-teman Untuk ke bagian kaca filmnya disini kita kasih yang 40% Biar aman di jalan Dan untuk ke bagian atapnya juga disini kita kasih warna hitam Sampai dengan keli splunk sini kita kasih warna hitam Ya, jadi Itu tone warna Ini pakai sticker ya Jadi teman-teman jangan salah Ini kita pakai sticker Tapi kalau teman-teman mau pakai yang Wrapping Pakai yang apa Repair Bisa juga Cuman harganya lumayan mahal Kalau nge-repair setengah body gini Ya Spionnya sini sudah kita kasih konsep Ini spionnya retract Ada sen spion Ada electric kacanya juga ya Nah, ini juga selera Kalau teman-teman suka Mobilnya bisa ngelipat sendiri Kita bisa pasangin Ya Untuk kaca film samping Ini kita menggunakan yang 60% kegelapannya Depannya 40% Ini Untuk bagian talang airnya kita kasih konsepnya yang Konsepnya yang slim Ya Nah Keren Kalau untuk ke bagian samping Liverinya Kita pakai body kit Yang depannya Yaris Hiker Sampingnya kita pakai drive 68 Di sini kita kasih warna hitam Kolaborasi warnanya Dan stripping bodynya Di sini konsepnya Model-model yang sebelum-sebelumnya saya pasang Konsep rally gitu lah ya Ada garis-garis warna putih dan hitam kombinasinya Jadi tidak terlalu rame Tapi looksnya itu dapat banget Karena di bagian bawahnya itu Sudah kita pakaiin body kit drive 68 Jadi kalau konsep yang looks elegan Mungkin kurang pantas sekali ya Nah Untuk ke bagian pelaknya Di sini kita menggunakan pelak ring 16 baru Labang Dan untuk ukuran ban ini Kita kasih 185 per 55 Bannya juga baru Kita kasih hangkok Pelak baru Ban baru Udah pasti enak banget pasti Dalemannya ini Ini ada warna merah-merahnya Jadi matching sama kendaraannya warna merah Karena pelak labang itu banyak banget Ini saya review mobil Konsep dipesen Seperti gini Udah banyak banget teman-teman ya Tapi balik lagi Memang teman-teman Yang pesen mobil ini tuh Sukanya tuh Seperti gini bentuknya Ya Jadi ya kita mengikuti aja Kalau untuk bagian belakang Konsep stop lampnya ini sama Lambo lagi Garis-garis tiga Ada senspion di bagian sini Dan kita sedikit smoke Di bagian lampunya Dan untuk konsep spoilernya Kita kasih spoiler gawang Di sini kita kasih warna hitam Samping kiri kanannya Kita kasih warna merah Ini sih sebenarnya kombinasi aja sih Biar mencocokkan di bagian Liveri bagian bagasi sini Kita kasih warna hitam Dan untuk body kitnya Yang bagian belakang Kita kasih yang drive 68 juga Ya Di sini ada konsep Apa sih Sirip-sirip seperti ini Yang menonjol Di sini kita kasih warna hitam Sampai dengan motif-motif keatasnya Kita kasih warna hitam Biar Biar ada konsepnya gitu loh Kalau dipolis-polisinya itu kurang bagus Dan untuk bagian kenal potnya Di sini sudah kita kasih double hexose Kiri kanannya ini hidup ya DRL belakangnya sudah kita sematkan juga Jadi kalau memang body kit ini itu Memang sudah ada tombol Dudukan untuk bagian lampu DRLnya Gitu ya Nah Untuk ke bagian belakangnya Di sini sudah kita sematkan juga Kamera mundur Ada dudukan plat juga Seperti sama dengan di bagian depan Di sini sudah kita pasangin juga Emblem Fios TRD Sportivo Kaca film belakang Kita kasih yang 60% Sama dengan yang bagian samping Ini tuh udah ada devlogernya Karena 2015 Andainasi review-nya juga sudah kita sematkan juga Oke Keren banget teman-teman Jadi kalau konsep Depan Yaris Hikers Body kit drive 68 Depan belakang sama sampingnya Keren banget Nah ini Ini lagi kita proses Nah ini pemasangan Masih bahannya Belum kita naik repair Kalau ini lagi proses repair Ini warna putih Ini akan kita sepil juga Markasnya ada di Jalan Kementerian 2 Nomor 26 Perbatasan Jakarta Barat Dan Jakarta Selatan Pokoknya keren banget Jadi teman-teman Kalau mau langsung aja Hubungnya RCS Bioslimo Datang langsung Test drive Suka bayar Gak suka jangan bayar Ya Nah Balik lagi kita ke Tema kita Dan ini akan kita bahas juga Di bagian dalamnya seperti apa Tentunya bakalan seru banget Yuk kita lihat dulu Di bagian dalamnya seperti apa Yuk Nah teman-teman Kita masuk ke bagian dalamnya Dan Teman-teman bisa lihat Bersih Warnanya two tone Dan warna-warna silver grey Itu banyak banget favorit Di kalangan Pencinta Bioslimo Ya Di atas warna hitam Bawanya ini warna silver grey Dan sedikit Sentuhan wood panel Di bagian kisi-kisi AC Head unit Sampai dengan speedometer Sampai dengan ke tombol-tombol AC Wah Keren banget Kalau untuk head unitnya Teman-teman udah pasti tau Pasti kita pake yang 10 in Underweight Kapasitas 2GB Jadi seperti tape aja Bisa geser-geser kesini Buat nonton Youtube Nonton Netflix Tinggal didaftarin aja Post-portnya dikonekin Netflix mau nonton Youtube Mau nonton apa Dengerin radio Juga bisa Nah disini Power Windows sudah auto turun Auto naik Tuh Warna door trimnya sama Seperti bagian dashboard Nah bagian setirnya juga Kita kasih bahan premium Warna silver grey Dan sedikit hitam Di bagian kiri dan kanan Karena Biar nggak kotor Kalau kita pegang kayak gini Nah Biasanya kalau nyetirkan begini kan Biar nggak kotor Ya Di bagian list planks ini Kita kasih warna silver grey Sampai dengan ke bagian plafonnya Ini Ini kita kasih warna silver grey Tapi kombinasinya Ada hitam di bagian tengah sini Bentuknya jahitannya Ini warna-warna Karbon Kotak-kotak tuajik Ya disebutnya garson nih Karena Mendung-lendung gini Cakep sih Ya Karena di bagian joknya Disini sudah kita sematkan Yang super premium banget Baru kulitnya semua Disini udah kita tambahin busa Kita bikin tebel Lekukan di bagian kiri dan kanannya Sampai dengan di pinggang sini Udah kita kasih lekuk Seperti gini Jadi temen-temen tuh Kalau duduk tuh Nggak slip Jadi kalau akselerasi Mau ngebut Gini Nggak Gini-gini Jadi tuh ditahan Di bagian punggung sini Sama dengan paha sini tuh Nah rapat begini nih Nah gitu ya Kalau untuk ke bagian tengah Disini ada konsol boxnya Ini konsol boxnya Konsepnya model mercy Jadi bisa naruh barang juga Nah ini ada kabelnya nih Dapet Ya Terus bisa ngecas Bisa nyandirin tangan yang penting Jadi kalau temen-temen lagi Bawa mobil jauh Untuk menggantungkan tangan tuh kan Gimana gitu ya Tapi kalau ada konsol boxnya kan Nah Ini nih bisa disender ke sini Lebih nyaman Oh Suaranya kedengeran nggak? Nah Ngegas Mantep Abis Karpet dasarnya sudah kita kasih yang warna-warna beats Ada lampu kolong juga Warnanya warna merah Oke Nah di bagian belakangnya juga sudah kita sematkan Headrest monitor yang ukurannya 7 in Kita intip yuk Nih di bagian belakangnya Temen-temen Wow Ya Look at this Monitor 7 in Ya Ini bisa nonton Jadi temen-temen nggak usah nongok begini nih Nonton Nah nggak perlu begini Cukup duduk manis aja disini Sambil angkat kaki Karena ini jarak dari belakang Kaki kita sampai dengan ke jok depan Ini sudah kita mundurin nih Ini masih lega Atapnya juga ini masih lega Ini saya ini tingginya 175 ya Kurang lebih ya Ya Tinggi-tinggi orang 185 juga masih sanggup Ya Nah jok belakangnya juga sama Dengan bagian depan Persis Konsep-konsep yang sama Warna dengan yang sama Ya Kalau konsol blok belakang Berfungsi sebagai buat Narut-narut keempat minum Di narut sini Atau buat ngecas Disini ada 4 slot USB Jadi temen-temen Kalau misalkan habis baterai Tinggal ngecas aja sih Colok Nah sambil main handphone Wah Keren banget Ya Kapan lagi beli mobil 125 juta Yang full paket modifikasi Yang super head-down Kita balik lagi ke bagian depan Dan kita akan bahas mesin Yuk Bagian mesin Jadi banyak yang minta sepil mesin Sebenernya untuk mesin itu Mobil X-Taxi Bluebird Mobil X-Taxi Bluebird Jadi mobil X-Taxi Bluebird itu Saya mau kasih info ke temen-temen Mobil yang semuanya dirawat Baik spare partnya Baik dia jadwal servisnya Semuanya diperhatikan oleh perusahaan besar Bluebird Karena Bluebird itu kalau servis Nggak nunggu duit Jadi waktu jadwal servis Ya harus servis Waktu jadwal ganti spare part Harus ganti spare part Karena mobilnya ini Ribuan mobil Kalau nggak dirawat Nanti kalau lagi di jalan Pas lagi bawa penumpang Di komplain Nah itu nggak mau Karena Bluebird itu lebih ke pelayanan Ya Oke mobil berkapasitas cc 1500 cc Sudah VVTi Ini sudah kita tune up total Baik di filter oli Oli Terus engine mounting Kelistrikan Sampai dengan Ke bagian jeruan-jeruan mesin Semuanya ada Semuanya Kita perhatikan ya Dan mobil ini tidak bekas banjir Dan juga tidak bekas laka Dijamin 1000% Tapi yang namanya mobil second Temen-temen jangan seperti Beli mobil baru Yang namanya mobil second itu Plus minus ya Tapi yang namanya mobil second Tapi dirawat Hanya di ekstraksi Bluebird Ya Nah Kita tutup lagi Oke temen-temen semua Jadi Untuk kendaraan ini Semuanya tergantung dari selera Tergantung dari konsep Modifikasi Dan balik lagi ke budget Untuk mobil standarnya itu 2015 82500 2014 77500 2016 87500 Konsep-konsep modifikasi ini Banyak Jadinya Tergantung spek-spek Apa aja Yang temen-temen Mau pasang di Kendaraan ini Ya Terima kasih sudah nonton Channel ini sampai habis Jangan lupa di like Di share dan di subscribe Dan tekan tanda loncengnya Agar notifikasi yang muncul Di handphone kalian semua Mudah-mudahan temen-temen Yang saat ini sedang sakit Diangkat penyakitnya Yang punya hajat di kobul hajatnya Barokah untuk kita semua Mudah-mudahan Kita selalu diberikan Kelancaran Keberkaan oleh Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam otomotif Dari RCV Oslimu Chau 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 Terima kasih.